Bahaya Besti, warga dibintar Rota Ngerang Selatan terancam limbah, OMG! Beberapa hari belakangan, warga dikejutkan dengan munculnya aliran air berwarna merah dari saluran pembuangan salah satu rumah sakit. Gak hanya itu, Besti. Warga juga mengeluh ada bau yang tidak sedap dari sumber yang sama. Khawatirkan kesehatan, warga bahkan sempat melakukan aksi demonstrasi. Wah, wah, wah. Benarkah limbah rumah sakit dibuang sembarangan, Besti? Yuk, langsung aja kita cek faktanya. Tim OMG melihat langsung kondisi saluran air yang ada persis di sebelah rumah sakit. Saat itu, parit atau saluran air selebar kurang lebih 2 meter ini sedang dalam kondisi surut. Warna air yang tersisa pun cenderung bening dan tidak berbau. Oke, Besti. Sebenarnya kalau kita lihat secara langsung nih ya, di aliran parit ini tuh sebenarnya masih ada hewan-hewan yang bisa tumbuh atau masih bisa hidup gitu. Seperti contoh di sini ada ikan-ikan kecil, kemudian masih ada telur-telur hewan yang menempel tuh ya, Besti ya. Terus masih ada juga hewan-hewan yang berterbangan hingga di bebatuan yang ada di parit sini. Nah, berarti kan ini masih bisa menunjukkan bahwa untuk kadar bahayanya, ini tidak terlalu berbahaya. Tapi untuk warna limbahnya memang cukup mengkhawatirkan warga. Namun keluhan warga berbeda lagi, Besti. Hingga sehari sebelum tim OMG datang, warga sempat merekam video amatir yang menunjukkan warna air kekuningan dan mengalir di saluran ini. OMG! Ya kalau dulu sih ya, apa namanya, berbeda-beda mbak keluar airnya. Yang ibu ingat apa yang sering keluar warnanya? Yang ibu ingat merah, putih, putih, putihnya putih, susu? Oh, terus? Ya kadang ya, kadang beding kayak gitu, kadang juga bau mbak. Oh kadang bau? Baunya apa? Oh baunya amis. Letak rumah sakit dan seluruh pembuangannya memang enggak berdampingan langsung dengan rumah tinggal warga ya Besti. Tapi air yang digunakan warga adalah air tanah dan itu jaraknya hanya beberapa meter. Kalau itu adalah bahannya bahan-bahan organik apalagi yang seperti misalnya darah begitu ya. Kemudian masuk ke selokan. Selokannya ini tidak menggunakan, tidak dibeton. Misalnya dari tanah. Nah, itu memang akan bereaksi dengan tanah salah satunya. Nah, kemudian juga akan diserap oleh berbagai bahan ya. Kemudian ada bahan kimia lain. Kemudian akan terikat dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya memang warnanya dan amisnya itu ya lama-kelamaan akan hilang. Warga yakin nih Besti, kalau rumah sakit sebenarnya melakukan pelanggaran. Membuang limbah berbahaya sembarangan tanpa melalui IPAL alias instalasi pengelolaan air limbah. Hasil uji lab yang dilakukan pada air berwarna merah membuktikan bahwa pembuangan instalasi pengelolaan air limbah rumah sakit tidak sesuai dengan baku mutu. Kedar TSS, BOD, TOD dan juga total koliform tidak memenuhi kadar baku mutu yang direkomendasikan. Tapi ini tesnya dilakukan pada tahun 2017 lalu ya Besti. Belum ada hasil uji lab terbaru. Namun meski sekarang limbah kerap berubah warna menjadi jernih, warga tetap mencurigai bahaya nih dibalik kandungan air limbah ini. Regenerasi air mereka, sebetulnya kalau mereka punya penampungan sendiri, warna itu mereka akan jernih sendiri memang. Karena itu ada zat kimia yang nanti memang akan berubah sendiri. Cuman kenapa dia tidak punya penampungan itu? Menunggu jernih baru dibuang. Oh oke. Iya, harusnya tunggu jernih dulu baru dibuang. Berarti sistem mereka sudah salah. FYI nih Besti, limbah rumah sakit berdasarkan wujudnya terbagi atas limbah padat, cair dan juga gas. Sedangkan untuk karakteristiknya ada yang dikategorikan sebagai limbah medis dan juga non-medis. Limbah medis inilah yang bersifat infeksius atau berbahaya Besti. Jadi gak boleh tuh dibuang secara langsung ke tempat pembuangan sampah. Apalagi dibuang sembarangan. Rumah sakit harus memiliki pengelolaan dalam pembuangan limbah medis yang infeksius ya. Serta limbah B3 alias bahan berbahaya dan beracun. Khusus limbah cair, pengelolaannya pun juga harus terpisah loh Besti. Prosesnya pun juga berlapis-lapis mulai dari limbah kotor hingga jernih. Limbah yang berupa cairan akan dipisah melalui double filter sehingga lumpur atau sedimentasi tidak dibuang bersamaan. Setelah air berwarai jernih, air pun juga harus dicek amanannya pada ikan hidup. Ikan menjadi indikator kualitas air yang aman nih bagi makhluk hidup. Air yang dirasa aman akan diberi disinfeksi sebelum bisa dibuang ke saluran air yang mengalir. Hmm, jadi penasaran ya Besti. Benarkah air di saluran pembuangan itu berbahaya atau enggak? Kalau dilihat kasat mata sih, ikan-ikan dalam parit ini mungkin bisa bertahan dengan habitat air bercampur limbah ya Besti? Gimana kalau kita lakukan uji sederhana dengan mengambil sampel air lalu memasukkan ikan hidup lain ke dalamnya? Inilah sumber airnya nih Besti ya. Yang mana mungkin kelihatannya sekilas airnya bening. Tapi kita enggak tahu seperti apa, apakah bahaya atau enggak untuk makhluk hidup. Kita coba ambil tampung di sini ya. Kenapa ambil yang ini? Karena ini terhubung langsung ke ipal Besti. Instalasi pembuangan air limbah. Jadi harusnya memang ini yang jadi patokan utama kita nih untuk membuktikan ini bahaya atau enggak. Percobaan dilakukan kurang lebih 20 menit nih Besti. Ikan yang dipilih adalah ikan yang biasanya hidup di air bersih. Ternyata hasilnya aman Besti. Setelah 20 menit, ikan masih bisa bergerak dengan aktif dan tidak menunjukkan gejala keracunan atau gelisah. Tapi sekali lagi ya Besti, ini hanya percobaan sederhana. Enggak bisa jadi acuan. Harus ada uji lab yang menunjukkan hasil sebenarnya. Sementara itu pihak rumah sakit hingga kini pun juga belum memberikan klarifikasinya nih Besti. Kalau memang enggak membuang limbah sih ya, syukur ya Besti. Warga jadi tidak terancam kesehatannya. Tapi kalau itu benar limbah berbahaya, beuh harus berani tanggung jawab ya Besti. Jangan sampai deh limbah rumah sakit mengancam kesehatan warga sekitar. Terima kasih.